PSS Sleman melakukan berbagai perubahan penting dalam beberapa pekan terakhir untuk menyambut putaran kedua BRI Liga 1. Perombakan di jajaran manajemen hingga kepelatihan dan di tubuh para pemain dilakukan oleh tim langjawat, dulukan PSS Sleman. Posisi Direktur Utama PT PSS Sini diisi oleh Ani Wardana Putra setelah sebelumnya Marco Gracia Paolo diberhentikan. Lalu ada sosok pelatih baru Iputu Gede. Iputu menggantikan posisi Dejan Antonik yang beberapa hari lalu sepakat mengakhiri kontraknya dengan PSS Sleman, Direktur Operasional PT PSS. Hempri Siakna berharap berabadi perubahan itu dapat membuat penampilan PSS lebih baik di putaran kedua BRI Liga 1.2021.22 nanti. Perubahan itu pun dinilai tepat sebab dilakukan di Gede kompetisi. Memang ada perubahan penting di internal PSS di Gede kompetisi ini. Harapannya prestasi menjadi lebih baik dan bisa menembus target yang dicanangkan oleh manajemen. Ujar Hempri diketahui sampai paru musim BRI Liga 1.2021.22. PSS Sleman masih ada di papan tengah klasemen sementara. Tepatnya di posisi ke-11. Mereka mengumpulkan 21 poin. Hasil meraih 5 kemenangan. 6 hasil imbang dan 6 kali kekalahan dari 17 pertandingan. Tabarnya PSS Sleman sekarang sudah merekrut 4 pemain baru menjelang putaran kedua Liga 1.2021. Meski demikian rumor PSS mendatangkan back persis solo juga terus bergulit. Pemain baru PSS diantaranya adalah Dev Mustaim. Dev bukan orang baru. Ia pernah berseragam PSS Sleman pada tahun 2016, 2018, dan 2020. Kemudian pemain kelahiran tanggal 16 November tahun 1992 ini dijerah ke Arema FC untuk mengaruhi BRI Liga 1. Lebih lanjut, Hempri mengakui perubahan ini tak lepas dari peran aktif supporter PSS Sleman yang memberikan masukan kepada manajemen dalam mengambil keputusan-keputusan penting hingga penghujung tahun 2021. Untuk Sleman fans harapannya kita bisa bersinergi, kolaborasi demi kemajuan untuk PSS Sleman. Ritik, masukan dan saran dari teman-teman Sleman fans sangat berguna dan manfaat bagi PSS Sleman untuk kedepannya, futurnya. Menurut Hempri Syatna, sinergitas ini menjadi modal besar dukungan bagi penggawa Super Elja melakoni putaran ke-2 BRI Liga 1 2021 per 2022 tahun depan. Sejak lama, supporter PSS memang dikenal vokal dalam memberikan kritik terhadap kebanggaannya itu. Hampir setiap musim mereka selalu bersuara jika ada kondisi yang dianggap kurang kesuai. Kemudian ada Supriyadi, yang bakal menyusul Dave Mustaine untuk bergabung membela Panji Super Elang Jawa. Eeng Supriyadi bukanlah nama asing bagi para pencinta sepak bola di DIA, khususnya kota Yogyakarta. Lantaran pernah dua kali memperkuat PSM Yogyakarta. Supriyadi, didatangkan, memang sebagai langkah antisipasi kami. Sebab berdasarkan rekap dari putaran pertama kami kekurangan di sektor winger sepeninggal Irham Mila yang cedera. Mungkin kita butuh tambah satu tambahan winger lagi. Sudah ada nama yang diserahkan ke manajemen. Ungkap pelatih PSS Sleman. I putu gede. Selain Eeng Supriyadi, PSS Sleman dikabarkan juga segera meresmikan Aswandanu Bagason sebagai pemain baru untuk putaran kedua BRI Liga 1 2021. Aswandanu Bagason adalah gelandang serang berusia 23 tahun asli Kabupaten Sleman yang juga pernah membela PSG Pati atau AHH APS Pati FC di Liga 2 2021. Dan masih ada beberapa pemain lagi yang dirumorkan bergabung ke PSS Sleman untuk mengarungi BRI Liga 1 pekan kedua nanti. Siapakah pemain tersebut?